Terima kasih yang masih bersama kami, dianggap meresahkan karena kerap muncul di sekitar pemukiman warga Mamuju Tengah, Sulawesi Banat, menangkap buaya sepanjang 3,5 meter, kemudian dievakuasi ke lokasi penangkaran. Ya ini juga masih terkait hewan, di Riau ada 3 unit rumah peristiratan petani kelapa sawit yang dirusak kawanan gajah liar. Beginilah rekaman video amatir yang viral di media sosial menampilkan seekor buaya diseret sejumlah warga menuju mobil truk. Diketahui video viral ini terjadi di desa Babana, kecamatan Budong-Budong, kebupaten Mamuju Tengah pada selasa siang. Buaya sepanjang 3,5 meter ini ditangkap saat berada di muara sungai Babana selasa dini hari. Buaya dikejar seorang pawang bersama warga setempat untuk diamankan karena keberadaannya dianggap meresahkan lantaran kerap muncul di sekitar pemukiman. Kali karena selama ini kan lebih banyak korban, dan kedua harus diantisipasi memang sebelum adanya korban. Oleh warga, reptil berbahaya ini langsung dievakuasi ke lokasi penangkaran buaya milik pemerintah yang dijaga warga setempat. 3 unit rumah peristirahatan atau pondok petani kelapa sawit di desa Kota Garo Dusun 4, Pelamboyan, kecamatan Tapung Hilir, Kampar, Riau, dirusak kawanan gajah liar. Selain itu, rombongan gajah juga merusak tanaman sawit warga. Berdasarkan pantauan tim patroli BBK SDA Riau, rombongan gajah sudah menjauh masuk ke habitatnya Tahura. Kamis pekan lalu, konflik gajah dengan manusia juga terjadi di desa Rantah Bertuah tidak jauh dari Tahura Minas. Seorang petani tewas diinjak gajah. Warga diimbau tidak berbuat anarkis terhadap gajah karena merupakan satwa dilindungi oleh undang-undang. Warga tangkap ular piton sepanjang 5 meter saat merayap ke atap pelafon rumah warga di Loreng Saleh, Kelurahan Pelaju Ulu, Kecamatan Pelaju, Palembang. Bahkan proses evakuasi ular yang dilakukan pun jadi tontonan puluhan warga. Sedangkan evakuasi ular dilakukan sekitar 8-10 orang. Ada yang membawa kayu dan besi untuk mengeluarkan ular itu dari pelafon. Selama kurang lebih 40 menit pemilik rumah Pak Zulkifri bersama warga lainnya akhirnya dapat mengamankan ular dengan panjang 5 meter itu. Zulkifri mengatakan jika penemuan ular besar tersebut terjadi pada 1 Februari 2022 lalu sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kini ular tersebut dibawa oleh warga ke seorang pecinta reptil untuk dipelihara dan tidak membahayakan warga sekitar. Tim Liputan, CNN Indonesia